Dana bagi hasil sawit dari pemerintah pusat menjadi salah satu yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkul Utara untuk membantu dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini pernah disampaikan Ketua DPRD Bengkul Utara, Sonti Bakara, di tahun 2024. Anggaran di dalam KUA PPAS APBD 2024 mengalami penurunan. Ditambah dengan pendapatan daerah yang juga menurun, maka sangat perlu adanya sumber anggaran lain untuk membantu pembangunan di daerah. Dikatakan Sonti, Kabupaten Bengkul Utara menjadi salah satu daerah penyumbang CPO terbanyak karena memiliki tujuh pabrik kelapa sawit dan berdasarkan data tahun 2022, sekitar 7.000 ton buah kelapa sawit diolah dalam satu hari untuk menjadi CPO. Tuntutan DBH CPO ini harus terus disuarakan agar dapat direalisasikan. Sebab selama ini pajak sektor ini sepenuhnya masuk ke pemerintah pusat, sedangkan dampak atau imbas dari aktivitas perkebunan kelapa sawit dirasakan oleh masyarakat di daerah. Nah jadi artinya kita bermohon nanti dan juga semoga pemerintah pusat memberikan kepada kita TKDD yang lebih besar, sehingga dari kuah PPRS sekarang yang lagi kita bahas ini, itu meningkat. Itu meningkat. Sehingga, sehingga apa yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, ya termasuk jalan-jalan dan jembatan dan juga gedung-gedung, itu bisa kita lakukan. Karena perimbangan terus bagi hasil itu kan nggak jelas, artinya kalau memang itu misalkan bagi hasil itu betul-betul dihitung, kita ini kan penyumbang besar, penyumbang besar kita bengkul utara. Tetapi kan kita tidak tahu itu sebenarnya royalti itu berapa dan seberapa, kita tidak tahu, itu kita, di situ yang kita lemahnya. Sementara itu, angin segar terhadap dana bagi hasil CPO untuk daerah penghasil kelapa sawit sudah dihembuskan oleh pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi Dodo yang telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan sawit yang menjadi landasan aturan untuk pencairan DBH sawit ke daerah. Kepala Bapak Litbang Dodi Hardinata saat dihubungi mengatakan DBH akan dialokasikan berdasarkan presentase pendapatan bea keluar maupun pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. Pagu DBH sawit ditetapkan paling rendah 4% dari penerimaan negara. DBH akan dibagikan kepada provinsi 20%, Kabupaten Kota penghasil 60%, dan Kabupaten Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kota penghasil 20%. Namun menurut Dodi, untuk merealisasikan hal tersebut masih akan mendunggu aturan turunan berbentuk peraturan Menteri Keuangan untuk pembagian agar bisa disalurkan.